Kawanan pencuri berhasil menggasak dua sepeda motor di rumah kos di daerah Bandar Lampung-Lampung. Aksi pencurian ini memang berjalan mulus, namun salah satu pelaku meninggalkan tas yang isinya adalah seragam dan identitas berupa kartu tanda anggota Polri. Inilah aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas CCTV di rumah kos di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Dua pelaku menggasak dua sepeda motor sekaligus. Kurang dari semenit para pelaku berhasil menggondol sepeda motor yang parkir di halaman kos-kosan. Pemilik motor dan penghuni kos berusaha mengejar pelaku. Saat dikejar, salah satu pelaku jatuh dari sepeda motor dan meninggalkan sebuah tas. Tas yang tertinggal berisi seragam polisi dengan bet nama Riki Agus. Ada juga kartu tanda anggota Polri dengan nama yang sama dan bertugas di Polsek Jabung Lampung Timur. Sepeda motor dan tas yang diduga milik pelaku lalu diserahkan ke aparat Polsek Kedaton Bandar Lampung. Dengan barang bukti yang ada, polisi langsung menyelidiki kasus pencurian sepeda motor ini. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.